Selamat malam dulur-dulur, salam rahayu, 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 rahayu Dulur-dulur yang ada dimanapun berada, Dulur Janggar Benowo Untuk malam ini kita membahas bab tentang Serat Jongko, Joyoboyo Oke, Dulur Sastra dimana Serat Janggal Jayabaya itu Yang dulunya itu ditorehkan oleh yang Prabu Joyoboyo Yang berasal dari Kadiri Yang kita sudah tahu petilasannya ada di Pamanang, juga di Bumboto Putih Di sini kita mulai belajar apa itu Serat Jongko, Joyoboyo Yang banyak meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang Dan itu juga sudah banyak terbukti Nah, di sini ini mulai bahas tentang sedikit bahasa Jawanya Dan nanti juga masuk di bahasa Indonesia Bahasa Indonesia kan Tapi kalau ada salah-salah kata ya Aku nyaluk sepura sengake, saya minta maaf yang banyak Gitu nih, ayo ini bodoh-bodoh sinau Aku yurdo abek moco dulur posisi Yuriki mbien catatan untuk ngini guru Catatan untuk mbah Ibarat ini catatan dulu saya dapat dari kakek, nenek Berarti dari buyut terjahulu Saya bagikan untuk saudara-saudara yang ada Semoga ini bermanfaat untuk saya juga Teman-teman dimanapun yang berada Kita awal dari Wasitoworo Maksudnya gini Yang dimaksud Wasitoworo yaitu Bisa dan jadikanlah pengingat Semua bangsa ataupun rakyat ataupun generasi Yang ada di bumi Nusyantara atau dimanapun Yang dimaksud apa? Jadi sebuah kehormatan yang lebih untuk kekayaan bangsa Wajib lina betaken wok bondo wolopati Jadi dimasukkan ke dalam kesugihan bangsa Di mana itu melebihi harta benda Jadi martabat bangsa itu melebihi harta benda Jadi Ibaratnya apa ya? Ciri khas lah Ibaratnya kayak gitu Sampai ke makanan empati Kalau kita ini cinta budaya ya cintailah Menjaga Itu kita cintai dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa Jadi itu sudah dibalut Sudah mendara daging Bahwa orang jawa mempunyai sejarah cerita jawa dan sebagainya Sudah mendara daging Jika ada orang yang mengganggu Mengganggu kita Atau memang mengganggu Jadi kalau ada yang mengganggu kaluran itu juga akan di Apa ya? Berarti kalau orang jawa itu Dihalusi Yowani Dihalusiki Dihalusi gelem Dikasari Yowani Senderimolah Ini Sejatinya orang yang mengerti Ini Kita ini belajar menjadi orang yang luhur budi pekerti Luhur untuk semua yang ada di dalam kehidupan Menghadapi ilmu kaluhuran itu ilmu yang melas asih Ilmu yang ngerimo yang pantu Makanya Bangsa Indonesia itu Bangsa yang penuh Tata kerama Beraneka ragam budaya Tetapi tetap Kegotong royongannya kekeluarganya itu tetap ada Itu yang Wasitaworo tadi Jadi di bab Wasitaworo Itu awal dari Jongko Joyoboyo Yaitu yang di awal Kita namakan Wasitaworo Dari bab Wasitaworo Nanti Besok saya membahas lagi untuk bab masalah Kinanti Nah Ya ini Dari Wasitaworo tadi Salah satu Ya itu mau Sadungu Baduk saya nyari Jadi itu tulur Sedikit yang ada dari sini Kita sebagai generasi muda Dimanapun berada Jangan pernah lupa Jangan pernah kita sampai Meragukan Nenek moyang yang sudah menciptakan Apa ya Pesan moral yang baik Pendidikan-pendidikan budaya yang lebih baik Yang kita harusnya Bisa mengembangkan dengan lebih baik lagi Kita bisa menjaga dan memestarikan Kita sebagai generasi muda Kita bangga banget Harus bangga dengan kebudayaan Ataupun kaluhuran-kaluhuran yang diajarkan kepada kita Contohnya ya itu tadi Jadi kita sebagai bangsa Negara yang Adil ya Bangsa negara yang hidup di Tanah Jawa Khususnya Kita harus punya jiwa Ya itu tadi Kembali lagi seperti yang itu Ya itu tadi susilo Ramah tamah Kita harus punya keramah tamahan Kita harus tepos liroh Ada sama Tetangga orang lain dan sebagainya Jadi tan Kena ganggu Jadi ini Kita ini Jangan sampai lah Kita di Mau mengganggu Dan jangan sampai kita diganggu Kalaupun kita Disakiti ya biarkan lah Yang penting kita jangan menyakiti mereka Oke dulur yang ada disini Saya Mengucapkan Matur suun sangat Dari Sarjongko Jaya Boya ini Semoga Ada manfaat Dari Apa yang kita bahas Bisa bermanfaat bagi saya Juga bisa bermanfaat bagi dulur-dulur Sanggar Benowo Dimanapun berada Dan jangan lupa Like Comment Subscribe-nya Saya tunggu Ayo kita sinau bareng Di Sanggar Benowo Official Yang khusus menyuguhkan Kebudayaan Kasus sastrang Dan Pengembangan budaya Melestarikan budaya Jawa Khususnya Biar kita tidak lupa Akan sejarah Karena Ajineng Budoyo Iku Soko Soko Pemudoy Soko Generasi Tapi Ajineng Bongso Didlo Soko Budoyoni Oke dulur Sampai segitu Jika ada salah-salah kata dari saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dari Sanggar Benowo Yang hari ini saya ada di wilayah Benowo Surabaya Juga Salam Rahayu 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 Rahayu